Atau Titan Episode 3 Jadi guys, episode sebelumnya para titan sudah hancur semua Dan desa Asuya terbebas dari titan selama ratusan hari Tampaknya tidak ada satupun titan yang menyerang desa itu lagi Dan rumah-rumah yang hancur sudah diperbaiki semua guys Dan tampaknya para villager melakukan rutinitas sehari-hari Ada yang reyuh cewek Dan juga ada yang rumpi-rumpi guys Lalu youtuber ini malah dia mancing Dan dia pun mendapatkan titan Dan tampaknya di desa itu sudah damai semua Bahkan villager pun bertambah banyak Karena disana sudah ada beberapa bocil kematian guys Lalu dari kejauhan muncullah Asuya Sensei dan juga Pak Luba Injin Dan mereka pun memantau desa Dan meyakinkan agar benar-benar terhindar dari para titan itu guys Karena beberapa titan akan muncul lagi untuk menyerang desa Asuya Sensei Akhirnya Pak Desa kita sudah aman Iya Sen Para titan kan sudah hancur semua Sensei Sensei Eh ada apa? Gawat nih Siara nampak informasi buruk Informasi apaan emang? Gawat sekali kalian Udah Sen Kita omongin aja ntar Para titan bakal kesini Oh set Eh iya udahlah Mending kita kumpulkan warga dulu Let's go Karena mendengarkan sesuatu yang buruk Akhirnya Asuya Nawan-kawan mengumpulkan semua warga Dan mengajak mereka untuk menyiapkan strategi guys Guys katanya para titan bakal datang lagi Mereka bersama pemberontak Iya mereka bakal kesini Maka dari itu kita harus meeting dulu nih Kita kumpulkan semua pasukan Dan ke ruangan rahasia Ayo Oke Sen Dan mereka pun semuanya panik Dan bergegas untuk ke ruangan meeting guys Dan mereka pun berjalan melewati banyak rumah guys Dan juga melewati orang-orang yang jalan Lalu markas itu pun sudah sampai di depan Dan mereka pun bergegas untuk memasukinya Dan menaiki beberapa tangga Untuk bertujuan ke ruangan meeting Dan sudah sampai di sana Mereka pun bersiap untuk menyusun rencana guys Oke lah Jadi kita bakal mulai meetingnya dulu ya Dan sekarang kita siapkan strategi Oh iya Biar tidak ada penyusup Jadi tutup aja pintunya bak Oke Sen Oke lah Jadi Eren akan menjelaskan semuanya Jadi ceritanya begini Setelah peperangan itu Aku pun diselamatkan oleh para peperontak Dan terlihat di sana Mereka sudah hidup bersama para titan Dan tampaknya mereka akan melakukan sesuatu Untuk menyerang markas dari desa youtuber Aku pun sadar Jika berbuat jahat Pasti aku akan kalah Maka aku kabur dari desa peperontak itu Dan berniat untuk berbuat baik Dan sekarang Sepertinya mereka akan menyerang desa kalian Dan akan menghancurkan desa ini berkeping-keping Oh ceritanya begitu Ya udah lah Kalau seperti itu Kita bakal bagi tugas Jadi Teguh dan juga Bang Jeblok Tugas kalian untuk memata-matai markas dari tim pemberontak Dan berikutnya Kalian bertiga Segera latih Ribbon Villager Agar mereka jadi tambah kuat Oke Oke lah Let's go Dan mereka pun dibagi menjadi dua tugas Ada yang menjadi mata-mata Dan juga ada yang jadi pelatih villager Oke lah Jadi kalian berangkat duluan ya Oke Sen Gampang Ingat hati-hati Jangan lupa bawa senjata Kuda Sen Wih dia naik kuda guys Eh buset Berdiri kudanya Cok Itu kuda atau manusia Parah Parah Malah jalan Yaudah lah Bang Je Hati-hati Kudanya malah jalan juga Benang Sen Ini mah udah jina Ayo coy Eh buset Jina apaan Malah keluar tulangnya coy Mungkin dia kepenasan Sen Malah malu-malu kucing Oke guys Jadi semuanya sudah bersiap Untuk latihan Eh buset Mereka latihan naik kuda coy Ada juga yang latihan Naruto Oh Anjir Belajar jadi wibu Wibu Tapi kalau ini mah normal Jadi dia latihan memanask ya Daripada yang itu Malah dia cuma naik kuda doang Itu mah gampang Easy Ini latihan apa lagi coy Malah dia basket titan Parah-parah Dari mana dapet titan Dijadikan bola poli Udah weh Latihan yang benar Masa latihan Malah main poli Nah bang Ngadi-ngadi aja Kena rumah orang coy Bukan aku bang Kerjanya villager Udah dikasih tau tadi Malah ngeyel Beneran bang Villager yang Eh buset Reflek jadi domba Perasaan tadi Villager 60 hari pun sudah berlalu Para youtuber bergegas Untuk memata-matai Markas pemberontak Dan terlihat disana Mereka sudah membawa Banyak barang-barang Sepertinya Dia membawa Banyak senjata Untuk menyerang Markas para youtuber Dan mereka sudah membawa Lebih dari ribuan senjata Teguh dan juga bang J Sudah memata-matai Dari jarak jauh Wah Gawat iku Mereka banyak bawa senjata Kayaknya beneran Mereka akan menghancurkan Desa kita Iya nih Kita adalah para sensei Oke lah Kita kabur dari sini Dan mereka pun Segera kabur Dari markas para pemburu Dan beberapa orang pun Menuju ke tengah kota Dan ternyata Di belakangnya Ada youtuber yang lewat Dan mereka pun Ketahuan guys Eh Kayaknya ada yang jalan Wah Itu kan para youtuber Mereka memata-matai kita Gawat nih Kita harus kejar mereka Tunggu Dan mereka pun Dikejar oleh pemberontak itu Guys Guh Kayaknya kita ketahuan Eh Beneran Kabur 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 Tunggu Tunggu Dan akhirnya Mereka berdua pun Dikejar oleh beberapa Pemberontak guys Karena sudah memata-matai Markas ini Dan Teguh pun Mengarah ke sebelah pantai Dan dia pun Terpojokan oleh pemberontak itu Guys Tapi Ternyata dia mempunyai Kekuatan untuk terbang Dan di sisi lain Bang Jeblo Masih dikejar-kejar Oleh empat pemberontak itu guys Dan dia pun Terkepung oleh Enam pemberontak Wah Gawat Kalau kayak gini Aku bisa tertangkap Ayo lah bang Aku mah cuman Nongkron doang disini Nggak ada ngapa-ngapain Serius Tapi Tidak ada satupun Yang mendengarkan Kata-kata Bang Jeblo Kemudian Munculah seseorang Dari atas Dan dia adalah Pemimpin Dari pemberontak tersebut Bang Bebaskan aku dong Aku nggak ada salah apa-apa Dan akhirnya Bang Jeblo pun Dilenyapkan oleh Kepala Titan itu Dan yang selamat Cuman Teguh segi hantu guys Woy Ngapain lu mainan air coy Kita siap-siap untuk kabur Sen Sen Gawat Sen Kita ketahuan Bang Jeblo kayaknya Ditangkap mereka Eh buset Gawat nih Kita harus segera kabur dari pulau ini Mereka bakal ngejar kita kayaknya nih Oh yaudahlah Sekarang kita bakal kembali ke kota dulu guys Siap Oke Sen Let's go Setelah menyusup Akhirnya Asia pun mendapatkan informasi yang sangat berguna Mereka pun segera balik ke kota Untuk mempersiapkan diri guys Dari serangan para Titan itu 350 hari pun sudah berlalu Dan di kota Sedang terjadi keributan Mereka tim pemberontak akan bersiap untuk menghancurkan desa Azuya Sensei Tapi tim Azuya sudah sampai disana guys Dan mereka bersiap untuk menyerang Guys Kayaknya mereka melakukan rencana Gawat nih Bisa-bisa Kampung kita bakal diserang Iya Sen Kita harus lawan dia Tapi ngomong-ngomong Lebak mana dia? Dia gak tau Ha Orang lagi perang Dia malah hilang Koca-koca Eh kenapa Sen? Sekiranya kemana kau? Sini Sen Bapak nemuin sesuatu Eh sesuatu apaan? Nih ada orang mengang-mangang daging Eh buset makan terus pak He he Yakin kasih gak mau Eh iya udahlah Minta dikit Gak ngaruh Dan dari kejauhan Muncullah cewek maid Yang bernegosiasi Dengan Eren Dia pun Mengajak Eren Untuk memasuki Ruangan tersembunyi Dan ternyata Dia mengajak Ke arah pemimpinnya Eren Ayo kita satukan kekuatan Jika kita bersatu Tim Azuya pasti bakal kalah Dan dunia akan kita kuasai Maaf Tapi aku tetap dengan pendirianku Aku akan tetap berbuat baik Dan menyelamatkan dunia ini Jadi Jangan atur-atur aku lagi Berubah Dan Eren itu berubah menjadi Titan paling kejam di dunia Dan dia bersiap untuk melawan Pemerintah yang ada di sana God Dan akhirnya Cewek itu pun berubah Dia menjadi titan yang sangat besar God Dan akan melawan Titan Eren Yang kemudian Terima kasih Dan Azuya dalam ancaman besar Di next episode siapanya setuju Kita lanjut lagi part 4 ya setuju Jangan lupa kalian like sampai 20 ribu like Bye bye